Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi tentunya di channel Lirikals Dan seperti biasa, di bulan Ramadan ini setiap sore Saya bakal sharing ya tentunya Di sharing menjelang berbuka puasa Di acara ini teman-teman, bagi teman-teman yang baru nonton Jadi setiap sore itu kan, tayang perdana Yang tentunya di sharing ini membahas tentang dua hal Kepenulisan dan juga pengembangan diri Kontennya ini isinya dari pertanyaan teman-teman semua Baik yang dikirim melalui video bentuknya Maupun juga chat ataupun komentar juga Oke teman-teman mudah-mudahan sihat selalu ya Tentunya di sore ini tetap semangat Sebentar lagi berbuka gitu Kalau teman-teman nontonnya di tayang perdana Atau di sore ini Atau buat teman-teman yang nonton ini pagi Ya berarti ya semangat juga Ataupun lagi siang panas-panas gitu kan Lihat video ini ya mudah-mudahan Gak bikin panas Oke teman-teman Seperti biasa kita akan cek dulu gitu kan Kita akan lihat siapa yang akan bertanya dan pertanyaannya apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik perkenalkan nama saya Fitri Amalia Saya mau nanya dong pak mengenai kepenulisan Tentang bikin map mapping Boleh gak sih pak kalau bikin map mapping itu Membuat tentang judul tapi gak harus diterangin tentang isi judulnya itu Kan biasanya kalau bikin map mapping itu harus diterangin secara singkat-singkatnya ya disitu pak Gimana kalau gak soalnya bikinnya agar agak lebih surprise lagi gitu Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ada Fitri Amalia Yang ini pertanyaannya mengarah kepada kepenulisan Mungkin Fitri ini sedang merancang sebuah tulisan gitu ya Merancang sebuah buku naskah buku gitu kan Dan itu memang prosesnya adalah Selain bikin outline ada namanya main mapping juga gitu Tapi ini sebenarnya sih Hal-hal seperti ini Ya masing-masing orang ya beda-beda ya Ada yang memang penulis yang Mengharuskan Harus bikin outline Harus bikin main mapping Premis dan yang lain Ada sih yang seperti itu Tapi ada juga memang Yang yaudah gitu kan Nulis mah nulis aja lah gitu kan Yang ada di kepala yaudah keluarin Ada yang seperti itu Tapi untuk pembelajaran sih Fitri ini kebetulan Jadi salah satu siswa saya juga di Mata pelajaran Penulisannya di Alia Jadi memang saya wajibkan untuk Belajarlah membuat outline Premis Sampai dengan main mappingnya gitu Nah Fitri tujuan main mapping Itu adalah untuk menstrukturkan Karena kan main mapping gitu Petah pikiran Jadi untuk memetakan gitu kan Pikiran Ide-ide kita nih Ide besar kita gitu kan Jadi di sebuah kertas Jadi sebuah Jadi apa ibaratnya Dalam selembar kertas gitu Nah ketika kita menulis gitu kan Nah main mapping ini tuh bisa jadi jalan Oh iya ini bab satu Nanti bab satu itu akan ngebahas seperti ini Sudulnya ini gitu kan Hal-hal poin-poinnya apa Bab kedua Bab ketiga dan seterusnya Jadi Memang main mapping itu bukan untuk dipublish Fitri ya Tadi kan katanya di akhir-akhir itu Supaya lebih surprise-nya Iya gitu kan Emang Itu kan tujuannya adalah Ingat dong Tujuannya adalah untuk diri sendiri Kayak Outline Premis Itu kan Itu jangan dipublish gitu kan Karena kita jangan dipublish terlebih dahulu Apalagi main mapping Itu harus Untuk kita aja Dan harus detail Kenapa harus detail Karena Untuk ngebantu Ketika kita menulis Tujuan dari semuanya itu adalah Itu tuh peran menulis Dalam buku saya pun Di Berdaya Lewat menulis Ya Teman-teman yang sudah baca Mungkin sudah tahu gitu kan Peran menulis Atau sebelum menulis Kita melakukan hal-hal itu Tujuannya adalah Supaya gak mentok gitu Ketika kita nulis Nah main mapping pun Salah satu Cara gitu kan Untuk menghilangkan Writer block Atau Mentok ketika menulis Karena ide-ide kita tuh Sudah tertulis Dan Dengan menuliskan ide-ide itu Membuat Ke outline Membuat ke main mapping Itu tuh gak Hilang gitu Dan Ingat juga Jangan Sampai terpaku juga gitu Walaupun Kita sudah menuliskan 20 bab Tiba-tiba Tiba-tiba Wah kayaknya Tambah bab lagi Ya udah silahkan Itu Prosesnya aja gitu kan Karena Tujuan dari outline Tujuan dari main mapping ini adalah Ya tadi itu Untuk Menghindari ketika mentok aja Oh dari sini kok Habis bab ini Gimana lagi ceritanya Kadang-kadang seperti itu Ada orang seperti itu Tapi ada juga yang tadi itu ya Yang ngalir Bablas aja Ya udah Nulis-menulis aja lah gitu kan Jalan ceritanya udah ngikutin aja Ada juga yang seperti itu Banyak kok temen-temen Saya juga yang memang nulisnya tuh Gak pernah bikin Premis Gak pernah bikin outline Macemnya Main mapping gitu Tapi Ya ada baiknya Kalau buat pemula sih Belajar kesitu Supaya menghindari Maker block tadi Jadi Fitri jangan takut Untuk menumpahkan Semua ide Fitri Dalam main mapping tersebut Karena itu tujuannya Untuk Fitri sendiri Kalaupun Fitri nanti Ngasin ke Mentor Fitri Gitu kan Mentor nulis Misalkan Saya nih sebagai Mentornya Fitri Yaudah paling menternya aja Yang tau gitu kan Oh Mentor pun hanya tau Mungkin dari Apa ya Dari situ aja gitu Seperti ini Nanti jalan ceritanya gitu Jadi Jangan takut Gak surprise ceritanya gitu Karena tujuan Tadi tuh diingatkan lagi Ada ulang-ulang lagi nih Fitri ya Tujuan dari Hal-hal Peran nulis ini adalah Untuk diri kita sendiri Sebagai pengingat Ketika kita menjalankan Atau memulai Sebuah tulisan Ataupun naskah buku Yang sedang kita garapi Oke Mungkin ini singkat banget ya Tapi mudah-mudahan Bisa memberikan manfaat Kepada teman-teman Terutama yang lagi Berjuang menjadi penulis ya Karena memang Nulis itu Bener-bener Butuh Waktu Pikiran Tenaga luar biasa Saya ngerasain banget lah Fitri Apalagi Di balik itu semua Kita misalkan Jadi mentor Menulis gitu Misalkan Yang maksudnya Ngedit-nyedit Itu Ngasih masukan Wah itu juga Energinya luar biasa loh Fitri Nanti ke depan Mudah-mudahan Kita Fitri ya Bisa Launching bareng Fitri Ditunggu Karyanya November Memperdananya Di tahun depan Karena buat teman-teman Sebetulan saya Di Aliyah Nurul Hidayah Emang Nurul Hidayah Bujonegara Mewajibkan Siswa-siswa saya Terutama yang berada Di kelas khusus Kelas unggulan namanya Itu setiap tahunnya Membuat sebuah karya Untuk kelas 10-11 itu Karyanya berupa antologi Jadi ya Masih sumbangan lah Hanya Satu orangnya Satu cerpen Tapi Kelas 12 Ya diusahakan Untuk membuat Satu novel Dan tahun ini Tahun pertama Ya mudah-mudahan sih Walaupun Tidak semuanya Adalah di antara mereka Itu gitu kan Karena emang Ya nulis novel Itu gak segampang juga Perlu proses yang banyak Tapi harus dipaksakan Dari awal Gitu kan Kalau sudah SMA Udah pernah nulis Nanti di tingkat lanjut Di kuliah Atau mungkin di selanjutnya Itu mudah-mudahan Bisa lebih berani lagi Gitu untuk mempublish Karena Di awal-awal Memang kadang kita Perlu dukungan Perlu dorongan Penting banget Saya dulu Ya terutama nih Buat Fitri Cerita aja Fitri Dulu saya Sejur aja gitu kan Bingung banget loh Karena Gak seperti sekarang Yang kenal Dengan Banyak penulis lah Gitu Di sekitaran Cilgon Serang Bahkan Banten lah Gitu lengkapnya Bahkan sekarang udah Sampai ke Surabaya Gitu Saya punya teman-teman Kenalan-kenalan penulis juga Enak lah gitu Mau sharing itu Ada kendala tuh Aduh ini gimana nih Enak banget sih Kalau dulu emang Awal-awalnya tuh Aduh gimana Ini referensinya Yaudah Kadang-kadang Baca-baca aja Nulis gitu kan Kalau mentok itu Baca-baca Dari tulisan-tulisan Penulis-penulis Di internet Maupun di Buku-buku yang Beliau sharekan Oke itu aja mungkin Kali ini Thank you Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Stay tune terus Di channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax